Intro Media sosial menjadi warganet berkumpul untuk membahas sesuatu yang sedang hangat terjadi. Berita apa saja kaya yang sedang hangat dibicarakan di dunia maya? Mulai dari seorang pria yang menolak undian berhadiah karena takut tertipu. Selebrasi heboh pengantin pria setelah ijab kobol. Sampai fotografer di fabel asal Indonesia yang disorot media asing. Seluruh informasi tersebut akan kami rangkum dalam segmen No On Susment. Semakin marahnya kasus penipuan mengatasnamakan undian hadiah, membuat kita lebih hati-hati dan waspada bila dikabarkan memenangkan undian. Hal tersebut juga dialami oleh Bapak Benny Nata. Ia menolak undian berhadiah dari sebuah toko gadget di Samarinda, Kalimantan Timur. Awalnya pegawai toko menghubungi Pak Benny untuk memberitahukan bahwa ia memenangkan undian berhadiah. Sayangnya Pak Benny langsung menolaknya. Bahkan ketika sambungan telepon tersebut diambil alih oleh sang notaris, Bapak Benny masih tetap... Media sosial menjadi warganet berkumpul untuk membahas sesuatu yang sedang hangat terjadi. Berita apa saja kaya yang sedang hangat dibicarakan di dunia maya? Mulai dari seorang pria yang menolak undian berhadiah karena takut tertipu. Selebrasi heboh pengantin pria setelah ijab kobol. Sampai fotografer di fabel asal Indonesia yang disorot media asing. Seluruh informasi tersebut akan kami rangkum dalam segmen No on Sasmet. Semakin marahnya kasus penipuan mengatasnamakan undian hadiah, membuat kita lebih hati-hati dan waspada bila dikabarkan memenangkan undian. Hal tersebut juga dialami oleh Bapak Benny Nata. Ia menolak undian berhadiah dari sebuah toko gadget di Samarinda, Kalimantan Timur. Awalnya pegawai toko menghubungi Pak Benny untuk memberitahukan bahwa ia memenangkan undian berhadiah. Sayangnya Pak Benny langsung menolaknya. Bahkan ketika sambungan telepon tersebut diambil alih oleh sang notaris, Bapak Benny masih tetap tidak percaya. Hal yang menarik dalam setiap kunjungan Presiden Jokowi Dodo ke setiap kota, termasuk dalam kunjungannya ke Tanjung Selor, Kalimantan Utara 6 Oktober 2017 kemarin. Seperti biasa, Pak Jokowi akan membagikan hadiah. Tapi syaratnya, harus menjawab pertanyaan. Seorang ibu mengangkat tangannya ketika Pak Jokowi menawarkan kuis berhadiah sepeda. Yang terpilih adalah Ibu Rini. Namun ketika ditanya tentang Pancasila, Ibu Rini malah mengalihkan pertanyaan dengan alasan sebenarnya ia mengangkat tangannya. Tapi Pak Jokowi tetap meminta Ibu Rini untuk terus membacakan Pancasila. Lucunya ketika Ibu Rini tidak hafal dengan silat keempat, ia malah mendorong-dorong Pak Jokowi. Pak Jokowi hanya bisa tersenyum dengan tingkah polos Ibu Rini. Kan belum tentu 10 tahun lagi bisa salaman gitu loh, Pak. Ahmad Zulkarnain seorang fotografer di Fable menjadi sorotan media internasional. Pria yang akrab di Sapa Bang Jul ini juga menjadi perbincangan secara kepintarannya dalam mengoperasikan kamera meskipun tidak memiliki anggota tubuh yang sempurna. Baru-baru ini media internasional Al-Zazira meliput kegiatan sehari-hari pria berusia 25 tahun ini. Dalam wawancaranya, Bang Jul mengaku bahwa kondisi ini sudah ia dapatkan dari lahir. Dan keterbatasan fisik tidak menghalanginya dalam menekuni hobi fotografi. Dan saya punya cara sendiri untuk beraktifitas. Awalnya Bang Jul hanyalah seorang tukang foto KTP di desanya. Namanya semakin terkenal ketika ia mendapatkan beasiswa di sekolah fotografi Darwistriyadi di Jakarta pada 1992. Dalam wawancaranya untuk Al-Zazira, Bang Jul berpesan bahwa untuk menjadi yang terbaik itu tidaklah harus sempurna. Tetangka menginspirasi Bang Jul dan terus kejar cita-citamu. Jika seseorang itu menginginkan untuk menjadi yang terbaik, maka hapuslah pikiran bahwa kita adalah seorang penyelenggara cahaya. Untuk menjadi yang terbaik itu tidak harus sempurna. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti memang tidak pernah lepas dari bahasan warganet. Nah, baru-baru ini, asisten pribadi Ibu Susi, Vika Fauzia, membagikan aksinetrik yang dilakukan beliau melalui akun Instagram pribadinya. Setelah itu, Menteri Susi sedang melakukan wawancara melalui aplikasi video call Skype dengan stasiun televisi BBC. Uniknya Ibu Susi hanya memperhatikan dandanan dan baju yang dikenakannya. Di balik layar, ternyata Ibu Menteri tidak mengenakan alas kaki. Perbedaan zona waktu dan tempat tidak menyerutkan semangat Ibu Susi dalam menjalankan tugasnya. Padahal saat itu, beliau sedang berada di kota Malta, Eropa Selatan untuk menghadiri sebuah konferensi. Terus bekerja dan basmi para mafia perikanan ya, Ibu. Bravo! Terkadang kita akan merasa kesal bila ada juru parkir yang tiba-tiba muncul. Membantu saja tidak? Eh, tapi meminta uang parkir. Tentu saja tidak semua juru parkir seperti itu. Baru-baru ini, seorang pengguna Facebook bernama Faif Maulana Habibie membagikan kisahnya di grup Facebook Info Cegatan Jogja saatnya bertemu dengan juru parkir yang baik hati. Faif bercerita seorang juru parkir di samping Fakultas Olahraga Universitas Negeri Yogyakarta memberikan pelayanan ekstra terhadap motor-motor yang dijaganya. Bapak yang tidak diketahui namanya ini, membersihkan motor-motor yang terparkir menggunakan lapkan Ebo. Bahkan saat diberikan uang parkir sebesar 2.000 rupiah, Bapak ini malah memberikan kembalian. Baru-baru ini, Raja Salman menyempatkan diri singgah di Rusia. Namun ada hal yang menarik dalam kunjungan Raja Saudi Arabia kali ini. Saat beliau ingin turun dari pesawat menggunakan eskalator emasnya, tiba-tiba saja eskalator tersebut mengalami kemacetan alias tidak bergerak sama sekali. Akhirnya rombongan Raja Salman memilih untuk berjalan seki mengeruni eskalator. Di media sosial Instagram, video ini sudah ditonton lebih dari 620.000 kali. Akibat kejadian ini, sampai-sampai warganet dengan nama akun Wifandri menyarankan untuk membeli eskalator yang baru. Para warga di Balikpapan, Kalimantan Timur baru-baru ini dihebohkan dengan fenomena makam yang mengeluarkan cairan seperti darah di salah satu kuburan. Sang penjaga makam Ruslan menyebutkan bahwa makam ini merupakan milik seorang wanita yang meninggal pada usia 69 tahun. Cairan berwarna merah kental ini mengeluarkan bau amis seperti darah. Sampai berita ini heboh di media sosial, banyak orang yang berbondong-bondong mendatangi makam ini. Di akun Facebook, BKV Channel, video yang menampilkan fenomena langka ini sudah ditonton lebih dari 50.000 kali. Saat ini cairan berwarna merah kental ini sudah tidak lagi terlihat. Makamnya sudah terlihat seperti makam biasa lagi. Diduga cairan merah tersebut merupakan airan terkontaminasi cairan besi. Seorang YouTuber asal Amerika Serikat, Casey Neistat, baru-baru ini mengunjungi Jakarta untuk menghadiri sebuah festival kreatif tahunan. Mumpung di Jakarta, ia tidak mau kehilangan momen berharga untuk berpergian keliling Jakarta. Pria berusia 36 tahun ini memilih transportasi ojek online sebagai sarana transportasinya. Melalui akun Twitter pribadinya, ia membagikan momennya ketika sedang menggunakan jasa ojek online pada 6 Oktober 2017. Selain berkiling, Casey sempat mencicipi jajanan khas pinggir jalan S. Doger yang berada di daerah Gambir. Otomatis, tweet dan diunggahnya langsung mendapatkan respon dari beberapa pengikutnya di Twitter. Beberapa dari mereka mengucapkan selamat datang di Indonesia. Dan juga memberikan saran mengenai aktivitas dan makanan yang harus dicoba oleh YouTuber satu ini. Perjalanan tim on the spot journey tidak semulus yang kami bayangkan. Kedatangan kami seolah menjadi harapan bagi suku anak dalam batin 9 untuk dapat menyampaikan aspirasi mereka dalam menuntut hak-hak mereka. Dan taukah Anda, jika suku anak dalam bukanlah orang rimba? Setelah ini kami akan kembali dengan penelusuran suku anak dalam dan orang rimba dalam on the spot journey. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!